Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita Hari ini aku akan menceritakan sebuah pembunuhan brutal terhadap seorang wanita bernama Riley Crossman yang saat itu berusia 15 tahun Gimana sih ceritanya? Yuk mari kita simak Riley Grace Crossman berusia 15 tahun, lahir pada tanggal 22 Desember 2003 di Martinsburg Ayahnya yang bernama Lance Crossman dan ibunya yaitu Chantelle Oakley memutuskan untuk berpisah Lalu singkat cerita Riley tinggal bersama ibunya yaitu Chantelle Riley dikenal sebagai gadis yang cantik serta polos dengan tawanya yang selalu memenuhi ruangan Dia adalah penari berbakat dan memiliki suara bakbidadari Di balik kecantikannya dia juga suka menolong, peduli, cerdas Dan samalah seperti gadis remaja lainnya, dia suka dramatis dan lain-lain Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 dimulai seperti hari kerja lainnya di rumah yang dihuni oleh Chantelle Oakley bersama ketiga anak dan pacarnya yaitu Andy McCauley Saat ibunya yang sibuk untuk bersiap mengantar putra-putranya ke sekolah dia mengetahui bahwa Andy sudah berangkat ke pekerjaannya yaitu di tempat konstruksi Tepat sebelum keluar pintu untuk mengantar putranya, ia mengintip dulu nih sebentar ke kamarnya Riley Dilihat di sana Riley sudah tidak ada Cuman menurut Chantelle hal itu tidak aneh karena dia suka bangun pagi-pagi dan berangkat sendiri ke sekolah dengan berjalan kaki atau naik sepeda Jadi saat itu Chantelle tidak memikirkan hal-hal yang aneh terhadap putrinya dan dia langsung memasukkan anak-anaknya ke dalam mobil dan memulai hari seperti biasa Nah sore harinya Chantelle menerima telepon dari sekolah yang memberitahukan bahwa putrinya tidak hadir di kelas yang dijadwalkan Setelah menutup telepon dari sekolah, dia langsung menelpon ke ponselnya Riley untuk ngecek di mana sih dia berada tapi pas ditelpon malah masuk ke pesan suara guys Nah dia juga langsung menelpon teman-temannya Riley untuk memastikan apakah dia bersama mereka Ternyata tidak juga guys Tidak lama kemudian dia juga mengecek sosial medianya si Riley Ternyata dilihat sosial media Riley itu aktif satu hari sebelum hilangnya Riley Merasa ada sesuatu yang tidak beres Chantelle langsung mengajukan laporan orang hilang ke Departemen Kepolisian Berkeley Springs di Virginia Barat Ketika ayah Riley diberitahu bahwa putrinya hilang dia segera menyuarakan keprihatinannya dan dia mengetahui bahwa putrinya tidak mungkin menghilang atas kemauannya sendiri karena putrinya itu tidak akan pergi tanpa memberitahu dia atau ibunya kemanapun dia pergi dan kapan dia akan kembali Yang patut disyukuri dalam hal ini adalah pihak berwenang setempat telah menangani kasus Riley dengan serius sejak awal Penggeladaan di kamar tidurnya akan mengkonfirmasi kecurigaan mereka bahwa remaja tersebut telah melakukan tindakan kotor Ruangannya ditemukan berantakan dan tidak tertata Dengan bantuan Chantelle, penyelidik memeriksa barang-barang itu sepotong demi sepotong dan apa yang mereka temukan bukanlah kabar baik Di antara kekacauan itu terdapat kacamata dan tasnya dua barang yang tidak pernah ia tinggalkan di rumah tersebut Mereka juga menemukan tas bukunya Hal itu membenarkan bahwa dia tidak meninggalkan rumah untuk pergi ke sekolah Yang lebih buruknya lagi, pemeriksaan tempat tidur Riley menunjukkan ada noda darah di spray dari selimut Percikan tersebut juga ditemukan di bagian dalam pintu kamar tidur Tes DNA selanjutnya akan memastikan bahwa darah itu adalah milik Riley Ketika detektif mencoba menentukan lokasi dengan melakukan ping ke ponselnya Mereka menemukan bahwa ponsel tersebut telah dimatikan Menurut mereka, yang paling mengenalnya tidak mungkin seorang Riley mematikan ponselnya karena ia selalu terhubung di ponselnya siang dan malam Garis waktu kejadian menjelang hilangnya Riley menunjukkan bahwa orang terakhir yang diketahui melakukan kontak langsung dengannya adalah neneknya Yang melihatnya dalam keadaan hidup dan sehat pada selasa malam pukul 7 Beberapa jam kemudian, Shantel akhirnya kembali ke rumah sepulang ia kerja dan memperhatikan bahwa Andi kedinginan di ruang tamu Meskipun ia kemudian mengatakan bahwa ia curiga Andi hanya berpura-pura tidur Singkat cerita karena mengira anak-anaknya sudah tersimpan aman di kamar tidurnya Akhirnya Shantel pun beristirahat pada malam itu Penyelidik melihat aktivitas telpon Riley pada malam ia menghilang mengungkapkan bahwa ia telah bertukar pesan dengan teman-temannya selama beberapa waktu sebelum ia menghilang Sekitar pukul 11 malam, ia aktif kembali dan mengirimkan pesan mengerikan kepada pacarnya yaitu Hayden yang berbunyi, Andy ada di kamarku dan aku sangat takut Sayangnya karena Hayden sudah tertidur, dia tidak melihat pesan itu hingga pagi harinya dan saat itu semuanya sudah terlambat Polisi yang curiga bawa Andi memegang kunci untuk menemukan Riley para detektif membawa Andi McCauley yang berusia 41 tahun untuk diinterogasi Andi saat itu mengaku seingatnya ia terakhir kali melihat putri pacarnya itu antara pukul 9.30 dan 10 malam Dia bersikeras bahwa apapun yang terjadi padanya setelah itu adalah sebuah misteri baginya dan juga bagi orang lain Apa yang diketahui penyelidik bahwa ia tidak melakukannya Catatan ponsel Riley menunjukkan bahwa ia menopor remaja tersebut pada pukul 3.00, 3.34 dan 3.52 pagi ketika ia mengaku sedang tidur Anehnya dia menggunakan fitur bintang 67 untuk menyembunyikan identitasnya Untungnya teknologi dan segala keajaibannya memungkinkan pihak berwarna untuk menghindari upaya menyembunyikan perilakunya yang dipertanyakan malam itu Diketahui juga bahwa Riley telah mencoba melakukan fast time dengan Hayden sekitar pukul 5.15 pagi Tetapi sayang beribu sayang Hayden yang tertidur tidak juga dapat dihubungi Apa yang perlu disampaikan kepadanya pada saat itu tidak akan pernah diketahui Namun ada spekulasi bahwa dia merasakan masalah yang sedang terjadi padanya dan membuntukkan seseorang untuk diajak bicara Ketika penyelidik berbicara dengan rekan kerja Andy, mereka menemukan bahwa mereka adalah sumber informasi Orang-orang yang menjemputnya pada pagi hari itu, tanggal 8 Mei, mereka ingat sekali bahwa Andy sudah bangun dan bersiap-siap untuk pergi ketika mereka tiba di kediamannya Mereka menambahkan bahwa hari kerja baru saja dimulai ketika Andy meminjam truk perusahaan dan berangkat sekitar pukul 9 pagi Yang mengatakan bahwa dia ada urusan yang harus diselesaikan dan akan segera kembali Seiring berlalunya hari, Andy akhirnya muncul kembali pada pukul 2 siang Singkat cerita, ketika para detektif mencoba melancak Andy dengan menggunakan ponselnya sebagai panduan Mereka sangat kecewa karena ponselnya ini tetap tidak bergerak sepanjang hari Meski terlihat tidak kompeten, Andy telah melakukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya Dengan cara meninggalkan ponsel tersebut di rumahnya Jadi aman kan, ponselnya tidak bergerak kemana-mana Meskipun dia bersikukuh bahwa dia hanya lupa mengambilnya saat dia bergegas keluar Alibinya tersebut tentu saja dapat menguntungkan posisinya Penyelidik yang ditugaskan untuk memeriksa truk kerja Andy Dengan sisir bergigi rapat dibuat kualahan oleh bau busuk yang keluar dari bak truk Setelah melihat CCTV rekaman dari truk Dodge yang diambil Andy dari lokasi konstruksi yang berjalan menyusuri jalan penggunungan Dan kembali turun pada pagi hari tanggal 8, para pencari turun ke daerah tersebut Setelah tertarik ke tempat di mana burung elang bertebangan di atasnya Mereka menemukan sisa-sisa bangkai seorang gadis muda yang tergeletak di lereng bukit Tuscarora Pike Identifikasi yang tentatif dari pakaian yang ditemukan di tempat kejadian Menunjukkan bahwa maya tersebut adalah milik Riley Crossman Tidak jauh dari penemuan suram tersebut Terdapat berbagai macam skrup dan sisal-sisal lain dari lokasi konstruksi Termasuk kantong sampah ukuran industri Seorang penyelidik bermata elang mencatat bahwa mereka telah melihat barang-barang serupa Yang berserahkan di bak truk kerja yang diangkut oleh Andy sehari setelah Riley hilang Sikat cerita penyelidik yang semakin bosan bermain kucing-kucingan dengan pria yang mereka yakini sebagai pembunuh darah dingin Pihak berwenang menuntut Andy atas pembunuhan Riley Saat ia duduk di penjara menunggu persidangan mereka mulai bekerja membangun kasus yang kuat Jaksa saat itu berteori bahwa Andy telah memasuki kamar Riley lebih dari sekali pada malam kepatiannya Dia yang dikenal agresif ketika berada di bawah pengaruh Mereka merasa bahwa dia telah menunggu sampai Riley menutup telepon untuk mengambil tindakan Fakta bahwa cana dalamnya Riley ditemukan sobek Menambah kepercayaan pada asumsi bahwa serangan itu bermotif pemarkausan Riley yang diduga tidak pernah peduli kepada pacar ibunya dan selalu menolak rayuannya Hal itu sangat membuat Andy kesal dan langsung melakukan kekerasan Dan memukul remaja tersebut dengan kekuatan yang cukup kuat hingga dia mengeluarkan darah Meskipun kematiannya pada akhirnya dinyatakan sebagai pembunuhan Karena kondisi tubuhnya yang sudah membusuk Pemeriksa medis tidak dapat menentukan apa yang menyebabkan Riley tewas Meskipun tidak dapat dibuktikan darah dan air liur yang ditemukan di bantal tempat tidurnya Membuat penyelidik dan jaksa menyimpulkan bahwa remaja tersebut kemungkinan besar meninggal dalam keadaan remas Setelah perbuatannya mengerikan itu Dia langsung menutup Riley dengan selimutnya dan dia bisa-bisanya loh pergi tidur dulu guys Nah mengetahui bahwa dia akan memiliki akses tanpa pengawasan ketruk di pagi hari Dia memutuskan untuk menunda memindahkannya sampai seluruh keluarga berangkat pada hari itu Karena Riley hampir selalu pergi sebelum orang lain di rumahnya pergi Karena ibunya tidak akan memeriksanya sebelum pergi bersama anak-anak lakinya Dan itulah yang sebenarnya terjadi ketika segalanya tampak berjalan mulus Andi yakin bahwa dia akan lolos dari pembunuhan Sekitar pukul 9.30 pagi ia memundurkan truknya ke rumah di Greenway Drive Dan memuat tubuh Riley di bagian belakang Dia kemudian pergi ke Tuscarora Pike untuk membuang jenazahnya Riley di hutan Dia merasa yakin bahwa dia telah menutupi semuanya di pangkalan Tapi Andi tidak memperhitungkan bahwa gerakannya tertangkap oleh CCTV Pertama saat ia melewati sebuah sekolah dan kemudian di sebuah toko yang menghadap ke jalan menuju gunung Di mana mayat itu berada Ketika rekaman itu diputar Dia menegaskan bahwa dia telah meminjam truk tersebut selama beberapa jam Bukan untuk menyembunyikan mayat Melainkan untuk membeli kokain Setelah diberitahu bahwa rutanya sama dengan yang digunakan oleh pembunuh Riley Dia mengubah ceritanya guys Dalam kebenaran versi baru ini Dia mengaku pergi ke gunung untuk menembak Meskipun Andi telah ngibul nih guys Udah berbohong dia untuk menutupi keborokannya yang jahat itu Penyelidik telah mengetahui sandiwaranya Pada bulan Oktober 2021 Setelah dua tahun perselesaian hukum yang panjang Juri memutuskan Andi McCowley telah bersalah Atas pembunuhan tingkat pertama Dalam pembunuhan yang tidak masuk akal terhadap Riley Crossman Dan ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Dia juga menerima hukuman seumur hidup keduanya Atas tujuan pelecehan anak yang mengakibatkan kematian Wah 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 jahat banget ya Jadi itulah guys kasus pembunuhan Riley Crossman Remaja berusia 15 tahun yang dibunuh dan diperkaus oleh pacar ibunya sendiri Terima kasih sudah menonton Seperti biasa mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam penyebutan kata Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sampai jumpa di kasus berikutnya Assalamualaikum